Halo Sobat Bakuantam Iskander, kembali di obral dan kali ini dikatakan targetnya merupakan kendaraan peluncur roket HIMARS. Namun sayang beribu sayang, lagi-lagi ini tim dokumentasi Rusia menggunakan kamera yang burik-burik alias kamera inframerah sehingga hanya menampilkan gambar hitam dan putih di mana kita sulit untuk mengidentifikasi objek tersebut. Dikatakan dalam narasi di telegram Rusia, kendaraan HIMARS ini tampaknya sedang beroperasi di suatu tempat di garis depan dan hendak untuk merapat di dalam sebuah gudang kecil, entah itu buat ngisi peluru ataupun untuk beristirahat. Dan tampak pula beberapa kendaraan operasional yang juga mengikutinya dari belakang. Terpantau oleh drone intai Rusia, koordinat pun diberikan kepada operator rudal Iskander. Setelah semua unit dan para personil berkumpul di bangunan kecil tersebut, barulah, dar, tiba-tiba saja sebuah rudal Iskander menyambar gudang ini. Namun jika kita mau melambatkan video detik-detik jatuhnya rudal Iskander, ya tampaknya Iskander kali ini agak meleot ke samping kanan. Jadi agak-agak ke sebelah kanan sedikit gudang tersebut. Namun dengan radius fragmentasi yang belasan atau mungkin puluhan meter daya rusaknya, ya ini sudah pasti efek ledakan kuat akan tetap menyapu gudang tersebut. Setidaknya atapnya bolong-bolong pasti bos kena fragmentasi ledakan. Dan jika memang Himars terparkir tersebut pasti sudah rusak beserta dengan para personil-personilnya. Ya kalau ini Himars, maka Rusia tidak akan sayang jika menggunakan langsung sang raja terakhir Iskander. Tapi masa iya sih kalau cuma BM Grad atau truk pengangkut prajurit juga pakai Iskander, ya auto tekor bos General Vladimir Putin al-Moskowi ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai lagi-lagi video rekaman Iskander yang tidak akan bosan-bosan kita tampilkan ini? Semoga kalian juga tidak bosan-bosan ya bos. Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!